Ini kita akan menyampaikan pengungkapan kasus penyalahgunaan akutika jenis sabu-sabu yang kita duga berasal dari Malaysia dengan menggunakan jalur Batam, Surabaya maupun akhirnya akan dikirim ke Banduran dan Surabaya. 19 November yang lalu, tepatnya pukul 2.30 di lobby sebuah hotel di wilayah Surabaya dan sekitarnya telah ditangkap tiga orang pelaku dengan misial MD, AM, dan MN dan telah ditemukan barang bukti sebanyak 13 paket yang duga berisi sabu-sabu dan seberat 7,228 gram yang masih dibungkus dalam kemasan. Pada hari ini juga, ini harinya dapat ditangkap kembali satu orang pelaku dengan misial MD dengan barang bukti sebanyak 3 on. 7,2 ditambah 3 on. Ini adalah hasil kerja kerasangkota untuk bisa memberantas jaringan akutika yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Terima kasih telah menonton!